Koto Baru ya Allah keripik TTS ya Allah Sebuah rumah di Nagari Koto Baru, Darmas Raya, Ludes, Dilalap, Sijago Merah pada minggu malam Saat peristiwa itu terjadi, pabrik rumahan ini ditinggal pekerjanya yang keluar rumah untuk suatu keperluan Warga sekitar mendengar ledakan dan api tiba-tiba membesar di rumah itu Tiba-tiba meledak rumahnya Dengan cepat, api Meraja Lela membakar isi rumah Karena rumah semipermanen yang berdindingkan bambu Selain itu, isi rumah ini juga mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar Warga sekitar juga tak bisa berbuat banyak Karena kerap terjadi ledakan-ledakan kecil Maklum, yang terbakar merupakan pabrik pembuatan kripik tempe Selain itu, sumber air juga tak tersedia di lokasi Tiga mobil pemadam kebakaran Darmas Raya yang datang ke lokasi untuk memadamkan api Juga kesulitan mencapainya karena akses jalan yang sempit Proses pemadaman juga berlangsung lama karena petugas harus bolak-balik untuk mengambil air Kebakaran diduga akibat tabung gas yang meledak Api dapat dipadamkan setelah setengah jam kemudian Tuan rumah ini pada milis ini usaha kerupuk setia Habis satu rumah dengan usahanya kripik Taksiran ini kami mengkirakan menganggaran 200 jutaan Ini penyebab dan chronologis itu adalah kompor Kompor gas meledak, menele, dan membakar dinding yang terbuat dari bambu, palu buah, membesar Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut Namun kerugian capai ratusan juta rupiah Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya Jangan lupa like, share, dan subscribe